Ya, rendahnya minat baca anak Indonesia tentunya bukan fakta yang mengenakan, di mana data UNESCO tahun 2017 menunjukkan angka sebesar 0,01%. Ya, kondisi inilah yang melatari emensi peduli menyalurkan donasi buku pada anak-anak yang membutuhkan di berbagai daerah. Rendahnya minat baca anak Indonesia tentunya bukan fakta yang mengenakan. Data UNESCO tahun 2017 menunjukkan angka sebesar 0,01%. Artinya, hanya 1 dari 10 ribu anak bangsa yang gemar membaca. Jumlah ini terasa wajar jika melihat ketersediaan buku juga masih minim. Kondisi inilah yang melatari emensi peduli menyalurkan donasi buku pada anak-anak yang membutuhkan. Sebanyak 2.000 buku disalurkan langsung di sejumlah sekolah maupun taman bacaan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Di Tangerang, sumbangan buku emensi peduli disalurkan ke taman baca masyarakat Bina Karya, Kecamatan Rajek, Tangerang, Banten. Di tempat ini selain kegiatan donasi buku, anak-anak diajak bermain dan bercerita bersama komunitas seribu satu buku. Di Sleman, Yogyakarta, donasi buku emensi peduli diberikan melalui sanggar anak studio biru yang berada di perbukitan Prambanan. Di Bikomi Selatan, Kabupaten Timur, Tengah Utara, sangking antusiasnya siswa SD Negeri Kota Baru, bahkan sampai berebut buku dari hasil sumbangan emensi peduli yang tersedia di taman bacaan Dolorosa. Begitupun halnya anak-anak di taman bacaan jendela dunia di Pekalongan, Jawa Tengah. Dengan suasana pemandangan alam, anak-anak bahkan semakin termotivasi untuk mengikuti kegiatan membaca buku hasil donasi. Ya tentunya sebagai korporasi, satu grup usaha dengan berbagai kegiatan, kami tentunya berkembang dan tetap juga memperhatikan hal yang terkait dengan masyarakat. Ya bagaimana kehadiran emensi bisa memberikan nilai tambah, membantu masyarakat dalam kapasitasnya tentunya dalam membangun maupun membantu mereka. Buku-buku berkualitas, buku-buku anak khususnya kepada kami, sumber satu buku, dan buku-buku tersebut akan kita disibut ke beberapa taman baca di bawah jaringan sumber satu buku. Walaupun di pelosok-pelosok tanah air sana, yaitu dengan cara kita berbagi atau peduli dengan ilmu. Donasi buku yang dilakukan emensi peduli tentunya terjalan dengan istiar peningkatan minat baca di kalangan generasi muda saat ini. Tidak hanya itu, kegiatan rangkaian hari ulang tahun ke-28 MNC Group ini juga diharapkan mampu memberi kesempatan yang sama pada anak-anak kalangan tidak mampu yang selama ini kesulitan untuk membaca dan memiliki buku. Tim Liputan Ainews melaporkan.